Intro Jumpa kembali bersama liputan pusat kajian strategis Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sudah usai dilaksanakan di 156 desa dalam wilayah Kabupaten Huki Dan penghitungan suara pemenang dalam tahapan pemilihan kepala desa sudah diumumkan oleh anitia pil kades masing-masing wilayah desa Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa Dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses dan tahapan pemilihan kepala desa Dalam hal ini diatur dengan peraturan menteri dan juga peraturan bupati sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pil kades Untuk mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Peraturan menteri dalam negeri sebagai mana dimaksud tentang pemilihan kepala desa Yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa dalam satu naskah Dan juga peraturan bupati yang mengatur tentang pemilihan kepala desa yaitu peraturan bupati nomor 18 tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan bupati oban komping ilir nomor 11 tahun 2015 tentang data cara pemilihan kepala desa Dan juga peserta calon kepala desa yang menjadi peserta dalam pemilihan kepala desa Merasa dirugikan atau dicurangi dalam proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat menyampaikan pengaduan seperti tertuang dan diatur Untuk penanganan pengaduan pemilihan kepala desa Pada perbub nomor 18 tahun 2017 pasal 60 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 berbub pasal 60 tentang pengaduan Ayat 1 Setiap pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan disampaikan secara tertulis kepada penitia pemilihan Sampai pada saat ditutupnya rapat pemungutan suara Ayat 2 Pengaduan yang disampaikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diterima Ayat 3 Pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan yang disampaikan di luar tahapan Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 diselesaikan oleh bupati Paling lambat 30 hari setelah diterimanya hasil pemilihan kepala desa Ayat 3 Penyelesaian oleh bupati sebagaimana dimaksud ayat 3 Penyelesaian telah dilakukan setelah dipasilitasi oleh tim pembina dan pemantau kepala desa dari kecamatan yang dimimpin oleh camat Untuk itu diminta bagi pihak-pihak yang membuat kesimpulan atau mengeluarkan pernyataan yang tidak mendasar apalagi pernyataan yang tidak selaras dengan peraturan Untuk mawas diri dan lebih bersikap bijak untuk menghindari suasana yang tidak kondusif Dan kami lembaga pusat kajian strategis pemantau kebijakan badan publik bersedia untuk Para pihak-pihak calon kades mendampingi dan memfasilitasi saluran hukum dan kepastian hukum demi terciptanya suasana yang kondusif Sekian dan terima kasih Salam Salam